Pertama ya ini ya, ini memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Ya kalau kita dengar istilah kata memuji mungkin sudah jadi klise yang diulang-ulang terus, ulang-ulang. Tapi saya mau terus sampaikan ya, kalau pelayanan memuji adalah pelayanan yang sangat-sangat spesial sekali. Maksudnya spesial itu adalah bukan ini lebih superior daripada yang lain, tidak. Tapi maksudnya spesial ini adalah ini adalah satu pelayanan yang langsung antara saya atau kita dengan Tuhan. Jadi kita dihadapan Tuhan, bukan mengatakan lalu yang pelayanan lain itu bukan dihadapan Tuhan. Tapi ini maksudnya, ini memang direct itu langsung, saya berkata-kata sama dengan pelayanan doa. Kita berdoa kita kepada Tuhan. Kalau yang lain misalnya kayak seperti berkotbah atau apa itu, ini kan menyampaikan sesuatu kepada jemaat. Ya memang ini dihadapan Tuhan, tapi ini directnya kan kepada Tuhan. Jemaat, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi di Alkitab banyak gitu ya, dengan nyanyian. Ya ini bisa lihat ada ayat-ayat penting di sini ya. Saudara nanti bisa baca sendiri ayatnya. Baik di dalam perjanjian lama, maupun di dalam perjanjian baru. Nah yang saya mau sampaikan di sini adalah, kita bisa melihat ini ya. Pelayanan memuji dan bersyukur kepada Tuhan ini. Ini kalau kita derivasi, kita turunkan dari doktrin threefold office of Christ. Ya tiga jabatan Kristus itu, kita melihat ada peranan imam di sini ya. Memang kan ada raja juga, tapi ini penekanannya nanti cuma dua di situ ya. Ini peranan imam. Imam itu kan adalah pengantara ya, antara Allah dan manusia. Mewakili manusia dihadapan Allah gitu kan. Jadi ini peranan orang bernyanyi. Itu kita bernyanyi memuji Tuhan itu, kita menghadap Tuhan gitu ya. Menghadap Tuhan, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Nah ini macam satu peran fungsi imam. Seperti Kristus, yang juga melakukan peran fungsi imam. Yang kedua, memberitakan dan mengajarkan Kristus dan firmannya. Ya ini ada di dalam satu taurik 25, S1. Yang tadi kita sudah ada juga ya. Masmur 91 dan seterusnya. Lalu di perjanjian baru ada Efesus dan Koloso yang sudah sangat terkenal sekali itu. Nasihatkan orang lain, ngajarkan orang lain. Saling tegur dengan firman Tuhan. Ini disebut dengan apa? Nah ini peranan nabi. Karena kalau tadi imam adalah mewakili manusia dihadapan Tuhan. Kalau nabi adalah mewakili Tuhan dihadapan manusia. Jadi nabi berarti dia menyampaikan pesan dari Tuhan. Nah saya percaya juga demikian. Bernyanyi pun bisa menjadi satu demikian. Ini cara kita berespon. Untuk memberitakan dan mengajarkan Kristus dan firmannya. Sebagai satu peran nabi. Nah dari sini kita bisa melihat. Tindakan singing itu berkaitan dengan praising. Berkaitan dengan preaching. Berkaitan dengan teaching. Saya sedikit bedakan preaching dengan teaching. Karena kalau preaching itu kita lebih proklamir. Memproklamasikan Injil Kristus. Misalnya begitu ya. Dan teaching ada memberikan pengajaran. Doktrin dan Alkitab. Menyatakan hal itu ya. Di dalam kolose. Kolose pasal 3. Tentang teaching. Di Ephesus juga begitu ya. Tentang menyampaikan. Memproklamirkan. Di dalam Masmur juga gitu. Proklamasikanlah. Perbuatan-perbuatan Allah. Jadi melalui nyanyian. Jadi singing, praising, preaching, teaching. Kita bisa mengingat bagian ini ya. Jadi respon orang yang percaya. Sebagai orang yang diciptakan. Yang memiliki roh dan akal budi. Terima kasih. Terima kasih.